Intro Hai bun, welcome back di channel youtube aku lagi bun Hari ini aku akan mengupdate Gimana setelah aku tuh menyapi anak aku gitu ya Apakah berat badannya itu udah lebih baik atau belum Tapi sebelum aku cerita, terima kasih buat kalian semua yang udah mampir ke channel youtube Aku yang udah support channel youtube aku sampai dengan saat ini Dan semoga video-video aku bisa bermanfaat buat kalian Nah langsung aja aku cerita Jadi aku tuh udah mulai menyapih anak aku Yang kedua sejak hampir 1 bulan yang lalu ya Jadi 21 Januari 2023 Karena pada saat itu aku habis vaksin anak aku gitu kan Nah terus Disitu Dokter kan seperti yang udah aku bilang ya di video aku sebelumnya Kalau dokter itu sudah me-warning Kalau aku harus udah menyapih anak aku Kalau enggak berat badan dia itu akan kurang terus gitu Bisa mungkin kurang gizi karena berat badannya emang kurang banget sih bun ya Nah sejak 21 Januari itu Aku tuh udah mulai nyapih anak aku gitu kan Mulai malam itu aku hari pertama Malam pertama aku menyapih anak aku Seperti yang udah pernah aku ceritain di video sebelumnya Itu tuh gak gampang banget perjalanannya ya bun ya Sampai udah seminggu lewat Aku berhasil menyapih baru aku menyatakan diri aku tuh berhasil menyapih Dan so far ini tanggal berapa ya Ini tanggal 17 Februari 2023 Which is belum satu bulan Aku nyapih anak aku Tapi bun Aku bener-bener gak nyangka banget Progress berat badannya itu bener-bener Naik drastis gitu ya bun Yang selama ini aku Apa ya Menjadi beban pikiran aku gitu ya Kalau anak tuh berat badannya stuck Itu pasti kita sebagai orang tua itu Beban banget ya Kayak mikir kenapa ya Anak gue tuh kok berat badannya segini-segini terus Itulah yang aku rasakan Pada saat sebelum aku menyapih Tapi sekarang setelah hampir sebulan ini aku menyapih Aku tuh gak nyangka banget bun Anak aku bisa naik berat badannya 1 kilo Padahal belum 1 bulan Nanti aku akan tunjukin 1 kilo itu ya Tapi disini yang mau aku kasih tau Bagaimana caranya untuk bisa memperbaiki berat badan anak kita Ngebus berat badan anak kita Itu dengan macem-macem bun caranya Jadi dokter itu ngasih aku vitamin nafsu makan Vitamin D3 dan juga zat besi Selebihnya aku tanya Kira-kira susu apa Yang bisa membuat berat badan anak kita itu naik Apa gitu ya Kira-kira susu yang bisa aku gunain gitu Karena jujur Aku tuh udah pernah pake susu Nutri-nidring Pediatur komplit gitu kan Tapi semuanya itu ya stuck-stuck aja gitu ya bun Aku juga gak ngerti kenapa Apakah memang karena makannya juga gak baik Atau gimana atau berpengaruh dari masih asih gitu waktu itu gitu kan Nah terus dokter menyarankan 3 susu Yaitu Nutri-nidring, Pediatur komplit, dan Nutren Karena sesuai dengan bayangan aku ya Pediatur komplit udah pernah aku coba Kenapa? Dan Nutri-nidring juga gak Udah pernah aku coba Di kakaknya juga Cuma satu nih yang belum pernah aku coba Yaitu Nutren Nah aku tanya sama dokter Kira-kira dari tiga itu Mana yang menurut dokter Apa ya Rekomendasi menurut dokter yang Yang oke gitu Nah dokter menjawab Di luar prediksi aku gitu kan Kalau dokter bilang Nutri-nid Aku udah pernah coba nih Kalau dokter bilang Pediatur komplit Aku juga udah pernah coba nih Tapi dokternya bilang Nutren Kenapa dok? Karena rasanya itu Dibanding yang lain Lebih enak gitu Akhirnya karena aku belum pernah Coba sesu Nutren Aku mulai beli Dan penasaran aku cobain bun Dengan aku kasih vitamin-vitamin Yang tadi dokter udah bekelin ya bun ya Karena itu untuk melengkapi gizi Atau vitamin yang kurang Mungkin di anak aku gitu kan Aku langsung beli susu itu Dan aku cobain Awalnya anak aku tuh Gak mau minum susu sama sekali bun Karena dia udah Taunya itu adalah Asi ya kan Terus kemudian Pelan-pelan Pelan-pelan Dia udah belajar nih anaknya Ikut-ikutan Pelan-pelan dia akhirnya Ini gak pake pampers ya Tadi aku timbang dia Gak pake pampers bu Nanti aku kasih unjuk Dan pelan-pelan Dia tuh mulai dari Dokter bilang Target kita ya Satu hari dia Paling gak minum 200 deh 200 mil Which is ya Aku pikir Yaudah mungkin pagi dan malem gitu kan Ini ya punya dede Akhirnya Awalnya tuh dia Masih gak mau Nyusu di botol Karena memang dia bukan anak Botolan gitu ya Biasanya dia di gelas Tapi Lama-lama Dia tuh mulai dari Satu botol Dua botol Sampai Pada saat hari keberapa Aku lupa Itu dia minum Sampai Pertama-tama itu ya Di beberapa hari Setelah aku Menyapih 7 botol Sehari Dengan takaran 120 mil Sekali minum Dan aku shock banget Itu abisnya tuh cepet banget Bun Jadi begitu dia minum Ini menurut pengalaman aku Ini menurut pengalaman aku ya bun Aku gak tau Apakah Di yang lain juga sama Karena biasanya susu itu Dianak kan memang cocok-cocokan Tapi di anak aku So far Ini yang paling cocok Karena dia tetap mau makan nasi Dia tetap mau ngemil-ngemil Terus Dengan bantuan Dikasih vitamin ya Vitamin D3 Zat besi Vitamin nafsu makan Itu dia terbentuk sendiri Pola makannya Dan dia udah terbiasa Makannya itu Ya seharusnya gitu banyak Karena selama dia Asi itu Dia tuh bener-bener Jarang banget Mau makan Maksudnya bukan jarang banget Gimana ya Makan Tapi tuh Lama dan sedikit Gitu loh bun Jadi aku sedih banget sih Pada saat Aku tuh masih mengasihi Setelah 2 tahun itu ya Harusnya tuh aku bener-bener Stop Gak sampe 2 tahun di setengah Cuma ya Lebih baik terlambat Daripada tidak sama sekali ya kan At least aku seneng banget Di progres kali ini Karena dia masih mau makan Masih mau nyemil Susunya juga oke Nyusunya Dan aku merasa Kayak Akhirnya gitu Apa yang aku Apa sih namanya Perjuangin selama ini Gitu bisa membuahkan hasil Aku gak mau seujun dulu Karena Perjalanan masih panjang nih At least Selama 1 bulan ini Belum sebulan Malahan aku udah Mendapatkan 1 progres Yang seperti aku harapkan Karena sejujurnya Aku tuh gak Kayak udah Berharapnya tuh Gak yang muluk-muluk dulu deh Tapi ternyata Di luar ekspektasi aku Bun Aku seneng banget Dan aku akan kasih liat kalian Timbangan anak aku Sebelum dan sesudah Hampir sebulan ini Dia berhenti Asi dan minum Susu ini ya bun Ini disclaimer ya Ini tetep harus kita Kasih makan anaknya Dengan makanan-makanan yang bergizi Maksudnya kita tetep harus sediain Makanan Bukan cuma nyusu-nyusu aja Terus yang aku suka Dari susu ini juga Dia itu mengandung Whey Dimana Whey ini adalah protein yang baik Selama ini kan Kayaknya aku merasa Kalau misalkan Susu-susu sebelumnya tuh Beda gitu Sama ini Dan susu yang ini tuh Gak tau kenapa Ya mungkin cocok juga di anak aku Sampai dia tuh bisa Berprogress gitu Jadi bener-bener keliatan hasilnya Aku tunjukin Hasil dari timbangan Anak aku sekarang Dan hasil dari catatan dokter Sebelumnya ya Pas aku ke dokter Sebelum aku memulai program ini Jadi ini bun Berat badan anak aku Ini dokter sendiri Yang nulis ya 9,2 kg Ini udah pake papers posisinya Jadi mungkin dokter di bawahnya tulis tuh 9 kg lah ya Udah 12 sendal Dan segala macem Jadi anggaplah 9 kg ya Berat badan anak aku Ini pada tanggal 21 Januari 2023 Aku akan tunjukin Sekarang berat badan anakku berapa Wih Ini gak pake papers Yeay Ade Good job Nah Udah liat kan bun Aku seneng banget So far Sama progress Yang aku bisa dapet Gitu ya Dari Susu ini Karena Aku bisa bilang Susu ini adalah Dari semua susu yang udah pernah aku coba Itu Yang paling cocok Dan Bener-bener Apa sih Kelihatan hasilnya gitu Bun Dan aku udah Satu bulan ini ya Hampir satu bulan Udah habis susunya 4 kaleng setengah Bun Karena awal-awal Emang makan Susunya itu dikit minumnya Tapi lama-lama Setelah dia terbiasa Minum susu di botol Dia jadi Banyak gitu Minum susunya Dan makannya pun Sama sekali gak kurang Jadi Dia makan pagi tetep Makan siang tetep Makan malam tetep Dan nyemil gitu loh Itu yang aku suka Kadang-kadang kan ada susu Yang Minum susu itu Jadi anaknya tuh malas makan Jadi cuma ngadalin susu juga Gitu kan Perutnya udah terlanjur kenyang Kayak gitu Tapi di susu ini Kakaknya Dan anak yang kedua ini So far cocok Mereka makannya juga Tetep Dan yang aku juga Kagum Kakaknya juga Berat badannya Nambah 1 kg Which is ini Kakaknya tuh Aduh Kalau kalian tau Perjuangan aku Selama ini Untuk naikin berat badan Kakaknya Itu aku udah sampe Kemana-mana Ke dokter Spesialis Anak kemana-mana Dan emang berat badannya tuh Stuck Tapi setelah aku jalani program ini Bareng sama adeknya Dia naik juga 1 kg Dan aku seneng Ya bukan main Bun Jadi buat kalian yang lagi berjuang Untuk Menambah berat badan anak Mungkin kalian bisa coba Susu ini Dengan catatan Kalian juga tetep harus Kasih makan Makanan yang Seimbang Jadi diimbangin sama susunya juga Aku yakin Kalau misalkan kita telaten Dan kalau emang susu ini cocok ya Buat anaknya kita Itu pasti dia akan Memperlihatkan hasil yang nyata So far Aku seneng banget Dan semoga sharing aku ini Bisa bermanfaat Buat kalian semua Yang juga lagi bingung nih Cara nambahin berat badan anak tuh Yang udah stuck Lama banget Kayak gimana Karena jujur Anak aku yang kedua ini Berat badannya tuh Stuck udah lama banget Udah sekitar beberapa bulan Dia tuh disitu-situ aja Di situ-situ aja Sampai aku tuh takut Kalau untuk ke dokter anak Karena dokter pasti mikir Ini anak Kok berat badannya Kemarin segini Sekarang segini lagi Kayak gitu Segitulah sharing aku hari ini Semoga bisa membantu Kalian semua yang Lagi galau ya sayang Dan tetep semangat ya bun Pokoknya jangan menyerah Terus juga tidurnya Harus teratur Jadi Pokoknya selama program ini Aku menerapkan Pertama Makan Sarapan Makan siang Makan malam itu tetep Terus nyusunya tetep Pakai susu ini gitu kan Terus vitamin yang dikasih dokter Tetep aku kasih Dan tidurnya itu Harus dibawa jam 10 malam Gitu Karena kenapa Aku tahu dari temen aku Yang dia ke dokter gizi anak Dan dokternya bilang Kalau jam 10 malam Sampai jam 2 subuh itu Adalah waktu dimana Anak-anak itu tidur Tidak boleh ke distrek Sama apapun Bahkan untuk digantiin papers Itu udah gak boleh Jadi itu adalah deep sleepnya mereka Jam 10 sampai jam 2 malam Supaya perkembangan mereka maksimal Dan aku coba terapin itu Di anak aku Di dua anak aku Selama Dari sejak aku ke dokter itu Dan So far hasilnya itu Aku puas banget Dan aku Akan tetep berjuang terus Untuk konsisten Karena bener-bener Sebelumnya tuh Aku tuh udah kayak Gimana sih Ada beban berat banget ya Di pundak kita Sebagai orang tua Sebagai mama Kalau kita tuh gak bisa kasih Apa ya Kalau kita tuh gak bisa Maksimal gitu ya Kalau Kok anak kita berat badannya Stuck segala macem Itu kayak Beban berat banget Di pundak kita Tapi sekarang pelan-pelan Aku udah mulai Agak tenang sedikit Tinggal lebih konsisten aja Bun terima kasih Yang udah nonton Dan udah ngedengerin Ceritaku sampe akhir Semoga kalian juga Bisa tetep semangat Dan video ini Bisa berguna buat kalian Thank you for watching See you on the next video Bun Bye-bye